Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 para pecinta subscriber netizen pada gaudiman berada baik di alam guib maupun alam nyata mudah-mudahan semua diberi kelujuan keselamatan kesetaraan keberkahan hidup dunia dan akhirat kami selalu mendoakan mudah-mudahan yang lagi diberi sakit diberi kemudian untuk sembuh dengan mudah dan tidak kampuh-kampuh lagi yang lagi disembitkan rezekinya mudah-mudahan dilapakan rezekinya halal dan baik dari segala penjuru yang tidak disangka-sangka yang ingin belajar ikut amaliyah seperti apa yang diamalkan diperlukaul ini diberi kemudian semuanya amin Allahumma amin Alhamdulillah pemirsa seperti biasa kami ini malam jumat tolong diputer Pak kameramen selesai habis wirit pagi ah ini mak-mak ini nonton apapaknya sampai jagung sebelum pulang kita buat konten karena ada kisah-kisah nyata yang perlu kita sampaikan sehingga untuk memotivasi kita biar tidak kalah dengan gangguan iblis Alhamdulillah ini nama kita dari Dersalam Pak ya Dersalam Kudus ya Kudus namanya sih Pak Sampen Pak Susilo ini kalau enggak salah sebulan yang lalu datang satu keluarga dengan istrinya yang ketika itu keluarnya adalah sakit selama 8 tahun tiap kali batuk keluar darah Pak ya keluar darah Alhamdulillah waktu itu kita rupiah ya emang nyata ada ini gerakan daripada kaca pecahan kaca itu mau naik ke atas gitu saya berpikir kalau ini wujud nyata akan robek tenggorokannya Alhamdulillah dan izin Allah bingkauibkan cabut langsung sehat sehat sekarang sih Pak ya Alhamdulillah sehat nah sehat itu juga nikmat dari Allah dan Alhamdulillah ini suaminya sudah belajar yang dulu juga mungkin enggak pernah sembayang ya enggak pernah sembayang suka cari ilmu kesana kemari cari guru kesana kemari bukan malah enggak cocok ya enggak cocok kemana saja cari guru Mas kemana-mana kemana-mana di dunia gurunya yang berjenggot atau yang berapa ya intinya itu adalah proses perjalanan hidup manusia kenyataannya namanya lagi diberi musibah sakit apakan wajar manusia berikhtiar ya Mas ya ya berubah cara medis ya sudah kalau dibikin secara alternatif juga sudah tapi nyatanya Allah belum beri pertolongan begitu akhirnya datang ke sini kebanyakan gaul keluarnya ya ya diurui aja seperti apa yang kita seperti itu kan tidak ada rapalan khusus kan nah itu nyatanya sekarang sehat dan menggunakan air jam-jam yang seperti biasa yang kita gunakan itu itu semua terjadi segala Allah nah sehat kan kenaganya Mas ya bahkan orangtuanya dulu pun ya pernah kasih tak marah enggak pernah sembahyang kau pengen sehat ya sembahyang sih kalau mau sembahyang kan orangtuanya sehat Alhamdulillah mau sholat mau itu ini cerita dari Mas Susilo dari Dersalam Kudus ini ternyata ketika belajar amaliyah dirumah untuk bertobat kembali mengharap ridha Allah tidak semudah yang kita bayangkan nyatanya ada gangguan nyatanya dirumah Mas ya gangguan badan di gangguan gangguan badan itu wajar bukan sampean toho karena kodam-kodam itu jinji dalam tuh mau keluar gitu gangguannya ya enggak apa-apa berarti kan sudah ngefek gitu ridhanya enggak saya mundur ya saya seri-seri disini ke JMA kita taruh ya gitu ya seperti teman yang lain dulu bukan orang sehat semua ini orang sakit semua juga ini ini pas lagi apa menjalankan matitobat malam ada gangguan kadang-kadang jendelanya apa pintu pintu buka utup sendiri itu tas B nya putus tas B nya putus ini baterai hehehe mak klutik hehehe hehehe ini kenapa ini mak klutik ini kenapa ini mak klutik hehehehehe hehehe apa ini mak klutik hehehe Allahuakbar resepnya 12 tetes ini mak klutik ya kemudian terakhir sempat dijatuhi kayu dari atas balok dari atas jatuh dari atas dari atas gak disangka-sangka itu ada yang kena kepala kan bocor ini nyata nah kemudian digulai orang-orang siapa yang lempar kan begitu siapa yang dibuka lawang gak ada juga kan makanya itu itu mesti goib makanya akan kita tarik gerangan apakah yang mengganggu di rumahnya mas ini mas bayangkan rumahnya sampean ya iya om kamu bayangkan apa tau om kamu iya oke siap di diatap ya nah ini singganteng dewi mas kemit hehehe iwil iwil hehehe bismillahirrohmanirrohim doakan pemirsa bukan lancar semua bayangkan rumahnya sampean ya iya bismillahirrohmanirrohim ya Allah goib yang paling kuat yang mengganggu mas ini di rumahnya ganggu buka tutup lawang sendiri bahkan sempat melempar kayu dari atas tangkap tangan saya ke sini siap menghasil masuk mediator mau kemana walah gaya ngundul ngundul ala ketek woi yang keluar pun buka nyirung buka nyirung bawang iya tidak nyirung bututmu hih roh pengundur hih mah ga si, sini, sini, sini kamu gulangan apa mhm bisa bicara manusia kun fayakun Allah tersambung kamu gulangan apa rame nih ya kok rame mau pisang? ah iya itu pisang yuk eh, gimana nih? kasih kasih nih rame lah, rame enak ibu kok rame enak ibu? ini gendang rame rame enak gendang ini kianitis rame enak ibu kalau kamu bisa gendang saya pilih saya tahu gendang, asal kamu jujur sama saya iya, enak ibu hmm nih, makan dulu hmm ini, ini oh, sudah cukup ketak hmm seorang yang munyok saya wah, enak ibu enak ibu iya sini, kalau enak sini mau enak kenal apa ini enggak? kenal? ii eh, apa ini apa ini? ibu enak ini enak ganggu kok hehehe hehehe pedih, Bek nih hmm pikir mas, pedih coba lihat itu ada apa jadanya, lihat ayo hmm tahu iya kok berani ganggu lagi hmm, ya berani berani berani? berani berani betul ngajak teman-temanku, ah apa yang ini? kamu enak lah, kek eh oke udah dulu sih depan yang an lagi hehehehehe hehehehe udah kenyang? hehehe aku udah baik, sama kata kasih pisang kamu hmm makanya jujur sama saya ya kamu itu apa? siluman bapak oh siluman sulimin atau siluman? siluman 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 itu apa? siluman itu apa? siluman itu apa? hmm, ya di atasnya jin saya ya di atasnya jin oh di atasnya jin, di atasnya manusia berarti hmm hmm iya tapi kan manusianya juga gitu manusia siapa? ya manusia-manusia sekarang loh kamu lagi hmm, orang minta bantuannya sama jin hahaha gimana? hahaha udah ada apa-apa berarti kamu jin? saya siluman jin ah dulunya apa? ya jin berarti ya jin bukan sekarang siluman wah hahaha 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 naik tingkat berarti jadi pengetahuan pemirsa jin itu bisa naik jadi siluman dan jadi iblis betul ya? hmm seperti yang konten kemarin yang sempat ngelorotkan ibu-ibu itu hahaha gendruwo ya gini aku mau tanya hmm kamu betul yang gak bapak ini kalau pas malam ibadah itu? ya saya ya teman-teman saya gendruwo juga ada wak berarti kamu paling kuat weh hmm kamu kepedani? ya enggak eh ada lagi kemandanya mana? disana kenapa ada mau kesini dia? iblis itu kenapa ada mau kesini dia? gak mau kenapa? hmm nyuruh saya kok hmm kenapa ada mau dia? dia tidak mau mudah pun saya pun oh gue ah hmm hancur kan? ngerini bapak oh iya maka aku weh mau seperti itu kamu? enggak mau bapak kalau mau ngomong? enggak sepertinya mana gak enggak jahit mana kue kalau aku hati kenapa ketemu aku? ya apa kali Kak gua udah sini sini ini jadi betul kamu yang gak gue pain ini suka buka api tulang sendiri tuh enggak yang tadi ngelepar kasus dari atas itu kamu enggak enggak kenapa kamu kusuh gedruhnya? walaah kecil itu gedruhnya Mbak yaudah aku mau tanya esensinya sebenarnya itu apa sih maksud kamu? buat-buat seperti itu ya.. ibaratnya saya kan dulu bantu dia Mbak bantu siapa? bantu ini, keluarganya ini bukan dia kan, keluarganya yang lain kan? ya sama aja keluarganya Mbak yang mana? keluarganya, salah satu keluarganya yang orang tuanya iii kan orang tuanya, bapaknya dulu kan? ya kan tapi itu rumahnya Mbak oh iya orang tuanya itu rumahnya Mbak, Joko Punden ooooh itu dulu tak kasah hahaha jadi Mbakmu juga Joko Punden? saya masih punya rumah oh, rumahnya Joko Punden oh itu yang dimaksud? hmm dulu kan udah meninggal orangnya aloh karena anaknya belum meninggal Mbak hahaha kok jangan upah gitu? iya nggak upah, makan Mbak makan? iya makan, makan sego atau ketak gedang lah iya bisa, bisa nggak makan kok gangguin gimana? kok dengan cara buka pintu-tutup pintu kulkas kulkas segala macam itu? iya orang Mbak, kalau takut kan energinya saya makan itu Mbak ooooh jadi bikin orang takut takut sempat gemeter gitu ya? bisa sama saudara-saudara ooooh sempat takut hmm saya makan itu ooooh itu makan kamu ooooh jadi makanya kalau orang melihat hantu itu langsung lemes ya? hmm, energinya saya ee, berarti disedot sama mereka terima kasih atas bocorannya ya hmm, nggak tahu kamu hahaha akan, yang ditonton orang lain belum tahu mereka makanya kalau melihat pocong atau gendruwe itu kalau kita nggak dikerullah ya, karena tidak kita akan lemes makanya betul-betul yang dikir itu gitu loh tidak, tidak saya takut ya hmm berarti kamu pernah muncul bentuk nyata gitu, dilihat nggak? pernah, tapi nggak sama keluarganya ini yang mana? tetangganya hmm, gitu kok sampai kuat gerakan pintu kulkas terus ngelepalkan itu berapa jumlahnya kalian? banyak Mbak hmm 5 miliar lebih 5 miliar lebih, sedikit itu hmm, banyak itu semua dulu Mbak, itu buit-buitnya dulu aja hmm bukan yang sekarang nggak oh, udah gini sekarang kamu, siapa namamu? hmm, nggak punya nama kasih ketek aja ya? enggak lah kenyang ketek, Mbak hahaha mau pisang lagi? enggak ah, harus kenyang udah kenyang temanmu sudah kelaparan kan? hmm, pada minta dia mau ke sini takut kenapa takut? panas ini Mbak, Mbak nah kamu balik ke sini kamu? panas sebenarnya saya itu Mbak oh, panas biar nggak panas kamu tahu caranya nggak tahu tahu ini nggak? hmm, tahu Mbak siapa ini? hmm hmm, tahu siapa? hei siapa? siapa? sebut kan? sang yang urcayani nirwana kamu tahu? tahu tahu dari mana kamu? bangsa mana yang nggak tahu tuh Mbak Mbak hmm, kalau memang kamu tahu dengan beliau kasih tahu temanmu yang di rumahnya masih ini mau nggak ikut beliau gitu ayo iya Mbak nggak mau ke sini Mbak nah datang semua sini gabung dari satu kumpul panggil semua masukkan tubuh ini semua masukkan langsung di satu ikuti aku ya iya Mbak ashadu an la ilaha illallah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu an la muhammad rasulullah astaghfirullah rabbi astaghfirullah rabbi min kulidhan bin wa atubi ilaih min kulidhan bin wa atubi ilaih shallallahu ala muhammad shallallahu ala muhammad shallallahu ala muhammad lafal Allah makin masuk masuk kamu kalau bohong pura-pura apa resikonya? ya Mbak ledak ledak semua sadat masuk istighfar masuk semua sadat masuk semua sadat Islam masuk amaliyah dari beliau yang dijelaskan masuk semakun bayakun aku selinggih Mbak saat ini Mbak selinggih aku alhamdul alhamdulillah alhamdulillah lengkat itu udah itu ajarannya kalau mau makan berdoa bismillah dapat tempat alhamdulillah gitu loh iya Mbak alhamdulillah kamu tahu nggak sebenarnya bahwa Allah maksudkan izin dan manusia untuk beribadah pada Allah tahu tukas saya tuh Mbak loh kok tugas ya malu nggak ganggu manusia saya tugasnya apa Mbak beribadah pada Allah apa ya belum ditakdirkan itu oh pinter jawab juga apa yang aku ambil keluarganya kembalikan semua ayo kasih tahu teman-temanmu jadi bolak-balik yang punya kesalahan untuk orang tua leluhur leluhur tapi anaknya yang kena dam imbasnya ternyata itu makanya diputuskan ya sekom aja udah udah sampul Mbak untuk kerajaan yang kamu tempat sana hancurkan semua sering kau pelu mau pakai jam-jam itu bismillahirrahmanirrahim terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Malikiyomiddin ya nggak tahu sekarang enak ikut iblis apa enak ikut beliau ya enak beliau Mbak ya kan dari dulu malah ganggu segala tapi ya juga ada hikmah juga kamu ganggu ya orang coba dilihat masih ada yang jelek di rumahnya orang ini masih apa pocong kiriman oh ya kamu tundukkan ya ayo tapi nanti datang lagi Mbak kenapa bisa begitu dikirim terus dikirim terus eh tau dukun mana yang kirim pati hmm dukunnya di dukun aja ada masalah apa di keluarga ini ya nggak suka aja nggak suka aja yang nyuruh siapa saya sebutkan jangan ada temannya juga berarti orang nyuruh dukun gitu maksudnya yang bikin sakit sampai muntah darah itu itu salah satunya hmm bismillahirrahmanirrahim ya Allah orang yang menyuruh dukun dan dukun yang menyuruh yang menyuruh pocong korban apa ini sekarang cakap hancur kuat mayakun Allah InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim 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 ucci di mana pasangnya boleh pukul tanya ikut kamu enggak iya mbak mau nggak panggil jini devi sekalian mau Hmm กẓi Istiqomah ya, besi ini barang di pengamalkan, ya Ya, udah dipersihkan, Mbak Udah? Udah Terima kasih banyak, istiqomah loh ya Dikuti beliau ya, udah saatnya ini Iya, Mbak Kamu usah memerintahkan, tau Pak Guglaren, ya? Ada siapa di situ? Udah kebu, Mbak Iya, mau sama dia kumpul? Hmm, nggak apa-apa, saya nanti naik di atasnya Hahaha Sapi putih Sapi putih itu Kayak kebu kok Gagak dia masih Sangar Tampak, sangar, Mbak Tanyai dia, pernah ke pukul nggak dulu? Eh? Tahu, Mbak Jebol Ketawa tuh dia, Mbak Hahaha Dulu pernah lagi sama saya, perlahan-perlahan itu Pukul jebol itu Sini, nih, Mas, sini Hah? Sama sini, A Hmm, gabung sana kamu ya Ingat, aku sering ke sana Nih ya, tahu kan? Tahu Dari sana, keluar, salam Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berasyukur 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 Ibadah Yang benar Secara syariat Maupun hakikat Itu aja yang diajarkan Tidak macam-macam Mungkin, padahal salah sangka Kira-kira kita orang punya ilmu Kita nggak punya apa-apa Sumpah ganda Allah Satu bukti Kalau kita belajar Mendekat Allah Allah, Allah pulau yang menolong Silah sus? Ya nggak saya nangis 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 Mereka boleh bujun Terima kasih, Pemirsa Mudah-mudah manfaat Salah kata Salah ucap Semua terjadi Daga-daga Allah Bukan karena kepandian kami di sini Terima kasih Wassalamualaikum Rahayu Rahayu Rahayu